selamat menikmati yahtadi bihim quladalim bihalaka al-zalama wal-juhala wahtara minhum az-zuhada wal-hukama wal-qurama wa paddala minhum al-arifin billah wal-sifati wal-asma waazakahum lezzatah mahabbah wa atla'ahum haqiqata al-asyia minal ardi wal-samah wa salatu wa salamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina ma'lana muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muhtadin wa khatimil anbiya wa ala alihi wa ashabihi ashabatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bihasyamin ila yaumiddin alhamdulillah wujib dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat rahman dan rahim alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan Allah ta'ala kesempatan lagi untuk memperingati hawa guru kita bersama alimul alamah Aisyah Muhammad Zaini bin Abdul Ghani dan mudah-mudahan kehadiran kita disini Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya yang banyak dan dimasukkannya kita sekalian di dalam golongan hamba-hambanya yang taqwa mendapat barakat waliyullah dan syafatnya Rasulullah s.a.w. alhamdulillah ulun pada hari ini dapat bertemu muka dengan ibu-ibu sekalian walaupun kita lawas kadata dapat alhamdulillah bihan barataan awit Tuhan panjang umur maka di dalam manakib awliya Allah di dalam manakib guru Zaini lamun ditulis banyak banar karena setahun ulun umur sidin 20 tahun 62 ulun sudah patuh lon sidin ulun umur 10 tahun 4 membaca jurumiah bahari sidin majar darussalam umur 20 tahun sudah banyak karamat sidin lamun kita bacakan berataan itu namun membaca lucut namun mendangarkan kadana mengantuknya lagi guringan banyak banar kan dibaca dan di antara keramat sidin ada yang tertulis disini ada juga yang kada pernah yang kada tertulis disini waktu ulun mbak elang disitu permisi kulalah jadinya angkat ulun merina jadi disambat paman katianum lalu kulah sampai berikit sampai katukah permisi aku kulalah disini masuk sekali keluar licak pagi sidin datang dimana sidin maka keluar masuk tadi lurung dapur ke luarnya mengetok mengetok bukanya atang mana pian aja dan dulu aku masuk dulu di sidin berbaju sidin aku berganti baju licak duduk berokok datang dimana pian guru aku di sidin dikiau oleh sapu-puku sapu-puku ini handak tegugur di luang mendulang lalu aku belingkat disini nah hibak baju disini rigat bakas banyak pendulangan basalin kasian ini dapat kada intan belakang latak tak cabur pulang bantia pengalangnya turun lalu aku angkat disini seminggu kemudian belang aku kesitu terdapat orangnya beritahu majian orangnya disini inggi ulang jarang berkati gugir orang barakat tuan guru alhamdulillah selamat itu nangkara tulis disini bisa terjadi lawan pribadi ulang seorang waktu itu ke Jakarta waktu pemerintahan kesedur ada merina ulang disitu sebab kepresidenan tulang din bawakan surat guzdur lor guru zeni kurang adab ini kan aku sampaikan buat kredit tas cari geruda pagi sampai jam 10 penuh ada balita balita itu kontrak geruda pertamina ampunnya barang saja pasawat para bank saja karena berkunyong sudah dibuat rupanya pasawat dituha pasawat jarang dipakai pengumumannya itu kan sejam serapet saja ini 2 jam 3 jam kacing sampai lihat di bawah belipapan ada apa pilot yang berdiam saja di belakang pilot aku pilot aku pilot kita ada dibicarakan duduk tapi pak jangan kaget ini pasawat banyak ada keluar cuma jangan diberitahu ini kita di udara sudah 2 jam masih belum keluar oh itu kok pak tenang saja jangan dalam pasawat di rumah aku aku mati pasawat tenang saja duduk aku tawas solon si dengan izin Allah ta'ala masuk si den ke tempat sawat baju kaos di singgupihan kelihatan longor bersempo bapak selamat saja mengingat alhamdulillah baju bannya keluar bannya keluar bukanya ke rumah keluar gugur kayak nangka lagi alhamdulillah selamat baju tuntung baju kita masuk di ruangan garuda makan dulu makannya situ dokter jali waktu itu mau kemana lagi baju mau pulang aja mau kemana habis itu jauh bapak guru ini ada surat oh saya ikut sampai kalau dah guru lawang buka ke sekolah kata kaget kalau duduk aku jisdin kula paharatan behera batakai ikam kio mana ada apa kula langsung aja bersampel berselawar dalam jen kada aku jisdin bilang tak buat disenak bong seperanak buka aja aku lalu jisdin imbahnya sudah selamat bulik suratnya mana jisdin orang kasyap oh ada suratnya jilong ini pilotnya janggur bagasahnya alhamdulillah ada papa jisdin memang umur kita masih ada daripada taat dubannya guru zaini surat itu sudah dijulong dibaca si den bilang surat semalam sudah aku balas lor gusdur padahal aku bukannya aku bukannya isinya karena tahu ini suratnya ini nomor sambuknya tolong tanda tangan ini anda sampai sudah aku balas urusan kenagaraan daripada tawadu dan taat dubannya seorang ulama awliya Allah ta'ala ini kadada dalam sini dan sini kita tetap buatnya hanya raja kejadiannya jadi salah satu daripada pulang karamat si bin yang pernah terjadi waktu aku tanggal 25 syaban tadi di masjidil haram tuntung sembahyang maghrib imamnya umur 92 tahun bagus suara tuntung beselaman walat menjid kamu datang dimana kamu datang di Indonesia dimana di Indonesia South Kalimantan oh banjar kanalkah lansyah jenny jarang kenal baik itu ya guru saya baru minggu yang lewat ke sini maka syedin mati lalu jor kok lansyah itu syed orangnya sudah meninggal dunia bagilah jarang asraf sana sudah 10 tahun wasya Allah di bari aku duit nga duit nampayakan ratusan raya nangkap saudi itu nah aku dibari si din duit ya 100 raya malam jumat nanglewat lagi hidup tamang ramad apalagi lamun sudah si din wapat salah satu daripada karamat awliya awliya allah kitanang bak kiaw bat tawasul istidara kalbi hati kepada allah jangan ragu di di kiaw kalau si bin datang lagi hidup kiaw patuh juga luan si bin belang tak bisa pin andu kiaw melihat di tv aja kalau kiaw untung untung kiaw jangan untung untung ini kiaw untung untung kiaw kiaw berbujuran karena awliya Allah ta'ala itu diberikan Allah ta'ala disamping kita orang awam itu tersurat ada bacaan ada nang dilihat bagi awliya Allah ta'ala itu nang tersirat salah satu daripada menakib itu datunya habib usin lawang itu umar bin salim as satiri si din itu banyak murid diantara murid si din itu ada nang bah haddam melawan si din tukang kibuk banyu sambil berjual banyu di dalam nakib si din lalu si yang berjual banyu ini sudah katakan berjual banyu menabung duit sudah ada kalau lung guru yang nukar tanah lamun duit ini ditukar akan lebih baik ke guru melapor lung guru ujar guru duit di kantor toh ke bahasa kita tukarakan lagi kakayu ujar nang mamah banyak panah goreng mulai tukar kakayu berapa kubik ii tukarakan kakayu bakar kayunya sampai jadi habuk manja kan masuk di akal ujar nang ngurit ini guru datang hal ujar nang bini asai lagi sekali takut ii disini tukarakan kakayu duit itu imbah tukarakan kakayu dibakar kayunya sampai jadi habuk lalu ujar nang bini kalau macam itu kan depan guru kita bismillah laksanakan ini cucok laki bini mengaji ini kan nang bini mengaji nang laki kada ini nang aleh ada juga kan nang laki kada nang bini balalah nah tak alih itu ingin sikir sama kajian ujar orang bari nang seiyah sekata ya kalau waktu pian bapacaran bari seiyah sekata seujud senyawa serah hasia nah itu yang mengaji pada dua jadi jenem ini ayo kita nukar kayu orang yang berjual kayu minta tempo seminggu mengumpul kayu mulai diatas gunung sampai di bawah gunung jadi kami kadah biasa terjadi di daerah yaman ini orang nukar kayu sebanyak ini apa piandak bahawul apa piandak pangentenan kadah di sidin tuntung dibakar sidin 6 hari membakar hanya tuntung sampai jadi habuk bulik nah sudah kita lapor sudah ayo dibakar jadi habuk tunggu habar di sidin setumat datangnya polisi nah jenem ini nangkap kita pasalah ganal ini buulah kabut ini kita buulah kabut bisa tangkap orang jadi apa disini habar ikan datang aku nangkap aku aku buulah kabut kada pabasir habar gembira ujar arwah buruh jahri habar gombera sidin baca arab melayu itu kan apa adanya marilah kita bergombera bahasa sidin sama lawan arwah kainuri marwan bahasa bahasa sidin bila sidin kapal kantor agama bila surat anu tuhai yang tinggal tasrip nya sebut jadi jadi jahri kan pala palun tasrip sekalanya arsit tasrip tinggal ini di pulisi habar gembira ini orangnya datang ulun banyak terima kasih seorang mengarap ini ulun ini sudah tiga bulan sasat di laut makanan sudah habis mencari tabing dimana yang kelihatan cuma langit ulun banyak tiba-tiba dengan izin Allah melihat api naik ke atas habang itu benua ulun susur ternyata daratan sadroni naik ulun di situ ulun takunakan ini kayu siapa yang terbakar ini kayu si anunya spesial membakar itu ada apa aku harus tahu mana orangnya dibawa minta cari kanon polisi dapat Pak Basir aku ini berdagang membawa amas 4 kilo karena aku gembira karena jadi mati kalaparan aku bariakan mau nikam 2 kilo 2 kilo dapat amas ingat nang bini nah jenalake pas kalujar guruk bakar ada aja hasilnya yakin aku perkataan awliya Allah kada mambarimu dorot lawan kita nang manurutinya itu hikmatnya menikah ini jaguro kadang-kadang bahari almarhum habib soleh tanggul ada orang datang lonsiden bib ini ulun kolehan duit dibari orang hendak tolak haji tapi ulun sarongan aja tolak haji karena cukup bariakan di sini terjadi serta tolak haji itulah ulun bariakan yang macam itu imbahnya sudah dibariakan datang bib duit semalam sudah habis ulun bariakan tunggu di sini sekalinya si dini jadi kaum di masjid jember dikian oleh bupati seluruh kaum patugas masjid ditolakan haji laki bini laki bini tabuat bini si dini duitnya di bariakan sudah habis pada hukum makah kan duk tulak aku terdapat orangnya si dini berkasa masyaallah jadi menang awliya Allah Allah tanya terdapat kainya turut dia jah cuman menumpamanya pang ango aja kira jisid kait tabin yakan nah jawabannya kira jumhor jawaban neng terbanyak kira-kira mencari amal lain bagaimana baca guru jenis siapa masuk surga begori hisap kain akan jisid maki banyak amalan lain kalau kina kuluman lari ke dahi dan adalah alimul alam al-aribillah syihah muhammad zaini bin abdul ghani bin al-aribillah abdul manab bin muhammad samman bin muhammad sa'ad bin haji abdullah bin alimul alam muhammad halid bin alimul alamah halifah haji hasan uddin bin syih muhammad arsad ini umas sidin ada pun ini abah ada pun umas sidin itu badin sanak lawan guru samman mulia anak haji mulia tapi mas liah ini umas idin sofiah sofiah binti muhammad binti iyang bin sa'ad bin halid bin mufti halid bin haji hasan uddin bin syih muhammad arsad banjar umas sidin itu sudah kelampain cuma umabini bin umas sidin banyak disanak 11 disanak lombor samman mulia tapi masih hidup sikung kalau disanak sidin lagi di haragul ibu jiwa orangnya majib samman ini saldiah karena almerhum tuan guru ini dilahirkan di dalam keadaan kadada aku disidin dilahirkan di dalam keadaan kadada sampai gana dalam keadaan ekonomi yang lemah kebanyakan orang yang mengaji itu didapat di dalam ekonomi yang lemah itu belah pendokan mengaji orangnya kedada mau toalif jar arwah guru samman bahari waktu aku kebang nyawa nge mahandak mengaji lamun indah susah ada usah lamun maubah susah disidin buju bujur mengaji Allah ta'ala meilham makan ilmu kita nang susah lebih kuat berpegang kepada Allah kada kau nukar kitab nang dihafah mau alim ternyata jargur jaini sekalas tuh bahari di necun 80 di darussalam nang alim bertiga nang sisanya di pasar si anu si anu si anu pasar berduit berduit di bos semuanya di kira kasi nyaman jadi bos arti bos bungol belawasan itu yang di urus mulai tukas yang di berakhmatik disidin dunia yang di urus itu disidin coba lihat di pondokan maka bujur pondokan itu lagi mengaji berdiam itu pondokan ini guru busun pondokan melihat bebinya itu panjang ini ada bungas takut apaan bahari pondokan tak bah benang katanggal yang belum dapat kiriman bah bila kiriman sampai dua bulan kiriman datang daur pondokan makanya guru sama pondokan ketujuh sedih melajari pondokan berduh orang tua ingat aku berduk betatelon haji arwah haji nawawi banyak jurnal papaji si bila pondokan di daur akan sedih biar kita mengkada pondokan berduk itu tebe aksidin aku bila pondokan pondokan ada punya padilat kada menggawi dunia bila dijerung ilmu menggawi lamun orang nang tuha sing badagang makanya nang manaj ilmu nanda sing ampih badagang supaya ilmu nanda berikut termasuk haji ino jina wabah gitu ampih dalam sing badagang supaya air umur ada bergawi lagi itu cara guru semang apabila seorang awliya Allah ta'ala mengajarkan waktu ilmu apa yang lagi rahasia ketuhanan dijulung lawan orang nang masih badagang nang masuk di otak nang utang badagang bukan ilmu nang masuk lapas dulu dunianya guru sarwani kayak itu ya sehukus hukus ini badagang besar nang bos berlian mengaji lonshidin 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 mengaji suku sekali beretan orang bertujuh kenapa dikaji masalah ketuhanan ini hikam nah bukan unda apik lonshidin kata disiden unda mau melajari nyawa syaratnya ampih nyawa badagang hanya ilmu undok masuk nyawa hitung ampih nyawa badagang demilinya om hajidin umur 40 unda melajari panjang umur sampai umur 80 harta nyawa kada habis mengaji nyawa 100 tahun halaman Allah dalam dari panjang umur harta nyawa sampai turun ke cucu apa lagi nyawa berdagang ampih beratahan ampih berdagangan mengajil beratahan itu orang nama asil peguruan karena di dalam keluarga itu ada sikung barang yang alim itu yang tahu dalam urusan akhirat saya kadang ngalih ini baharifian ada kisah orang orang Cina tapi baik orang Islam datang baril arwah jula kamad buruk abahulun mati tolong sembah yang akan makanya Cina bawa-bawa jahit bawa langgar jadi johna ada diam diandak di luar langgar di teras itu itu duduk Cina seduk seduk tentu salam bawa ke kubur jadi nah ikan tahu lah jisidin nang kami kami ini Islam lawas jadi kalau menuju sudah abahikam belum Islam jadi kalau menuju di luar sini jadi nyaman menuju sorong jadi aku imami akan dikiranya pada orang sumpay zokor dipadahkan jisidin sumpay akan ketika ada Islam abahikam belum tahu lurung lagi jisidin jadi kami sembah yang madab kiblat bari lurung lurung sini kalau tidak masuk oh begitu kah ini orang tahu juga apalagi di dalam soal urusan dalam wah ini gurunya banyak mati tidak tidak ada lagi guru guru sidin di sini mati yang sudah habis dan adalah guru zia ini dilahirkan malam arba 27 muharam 361 hijri bersamaan 11 februari 942 miladyah di kampung tunggu lirang seberang kampung tunggu lirang seberang pada waktu itu jarum mas din aman kadada masuk jepang waktu sidin lahir itu sejarahnya jepang membom jambatan sudimampir bomnya jepang lalu jepangnya masuk di karatun di pasayangan tunggu lirang ini kadakawa masuk karena jepang bisa bekunyong nyubarang waktu itu jesiden lahir guru zaini lalu aku sidin belang lawan habib basire dibari habib basire ayam laki sikong ayam bini sikong intalo ayam dua bibi nah ini pelihara disitu nah isyarat ternyata aku si anak tiga dua ikong aja hidup sikong mati lalu isyarat ayam jago nah ini jadi jagonya dalam bidang ilmu waktu itu angah ilmi memadahkan dunia kita aman aja karena waktu itu orang batakun lawan habib basire ke habib magara kita dalam keadaan macam ini insyaallah aman insyaallah aman sehingga sesir terabangan kalaupun pecahan ya bom sesir kapal terbang tapi aman aja ada awliya yang lahir lahir lalu lalu jarang ilmi dunia kita aman dan kada bertembak lagi bom kada gugur lagi ada ditunggu lirang seorang bayi yang lahir anak abdul goni ya guru jenny lahir pada waktu itu karena jarum masih di waktu itu susah jangan aku mencari baras banyak 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 mancari baras makan sorong yang ngalih zaman jepang banyu didih kada minimi banyu dingin anak kada mau datang arwah tuan jaduk itu kaya guru ibad melihat bang anak ikan di aso sidin di kucuk sidin di tangan lalu seterusan arwah tuan guru mau nyo tangan kada mau makan kada mau minum sampai umur 2 tahun ditarik ibu masih di nak aku di 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 makanya banyu susu kada membanyu sebab di 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 aku kawin sama sop tukar lalu enggak dapat anak itu anak pertama banyu susu tapi keluar lagi maka kita ada usia subur sekali dicabut di keluar di celah-celah pangan ibu tangan itu banyu susu mbak dijilat ini banyu susu nang dijilat terus sakannya di seder jadi jah bah sidin biar saja itu salah satu karamat daripada tuan jadul haji abdur rahman kai oleh guru jibat sudah tahu ini jagar jadi wali Allah ta'ala jadi semua itu orang nang wali itu kan ada tanda di dalam kitab wali rahman dan wali syaitan itu ada tanda orang wali Allah sifatnya wali Allah sahabat hantu iblis apa ini dukun itu wali syaitan ada sifatnya ini wali Allah ini wali syaitan ini wali abah wali mujbir wali mujbir kan nikahkan anak ini wali kota ini yang menang pilkada makanya pilkada sama aja cuma ada perbedaan bilanya pilkada bilanya jadi kada ingat itu pilkada bila pilkabi bilanya kada ingat jadi ya itu aja pilkabi kada ingat jadi pula pilkada jadi kada ingat nah itu makum walafahnya sama cipil kola pilkada lempil kapi enggak sesama lalu aku melihat ini arwah nasliah umas idin apa anak macam ini lapor tuan guru bahwa ini tuan gurunya anak luna lahir kayak ini harabukun harabukun ini ini yang masyur karena diantara zuriat rani arushan pas dua ini anak ikan 100 tahun karena mbahnya wapat anjar ada timbul macam itu ini orang yang terpilih 100 tahun kalau orang macam guru ini kita almarhum beretaan dengan hidupnya lagi 100 tahun akan datang keheret beretaan pemutihan sudah pemutihan umur 70 para pemutihan sudah paham paham saja dari Allah ta'ala lagi para Tuhan yang sudah pemutihan dan alimul alamah laribillah syih muhammad zaini bin abdul bani sejak kacih selalu berada di samping kedua orang tua dan si jinn mulai lagi halus pawabdu dan waro lawan orang tua atau pendiam dan itu salah satu daripada sifat awliya Allah jadi semua ada tanda orang handak jadi orang besar ada tanda orang jadi wali ada tanda lagi halus banyak kit pun ada tanda dokter ini panas dokter gajala tipas ini banyak kit di dalam gajala tumor dokter kalau tahu ini lemah lesu gajala kurang duit dokter bales gajala kurang duit dokter semua ada gajala meskipun kehidupan beliau dalam keadaan sangat lemah aku waktu mengaji di karatun rumah sidin di di kuburan abah sidin tahun 62 itu kuburan guru supian waktu mengajian itu hari hujan tutup singkitabnya basah pulang titik tanah lawan gadur saja jadi rosa puan kadang-kadang tanah yang guruh banyak banar di sistem biar tutup kitabnya dulu lampu tembok saja anda kepinggir karena pecah semprongnya duduk hari hujan tuntung hujan taduh dilap hanya duduk mengaji karena ada giliran kita masanya Allah ta'ala membalik karena kehidupan manusia itu sama hati karena kita sembayang ya mukalli balkulub hai Tuhan mengmbolak melakakan hati kehidupan manusia itu pun kaiti pada suatu saat manusia itu lapang pada suatu saat rodanya ke bawah bangkrut pada suatu saat naik pulang lapang itu permainan hidup silih berganti siang dan malam inna ma'al usri yusra sesungguhnya karena nyaman itu lalu karena nyaman makanya orang baharita sangsara membawa nikmat namun nikmat membawa sangsara kawin bini anum ketahuan bini tuha nah ini yang daur tak rajin ke rumah daur bini napa jura nona lagi sangsara membawa nikmat nikmat membawa sangsara kawin bini anum bini tuha hamuk jadi semua masa kita hidup nih ibu ibu masa penantian nah umur 63 65 65 63 itu parah pemutihan itu parah cuma orang bahari orang bahari laman sarabah Tuhan itu orang bahari orang bahari bayalan tamarata undur makanan bubur parah sudah lelian kubur tapi ujar arwah kaya penguluk bujur aja tuk haju orang bahari nang uban bahambur mata kaur gigi gugur makan bubur parah liang kubur ada satu padilat Allah ta'ala disin membari orang bahari mungkin orang wahini itu juga lawan bini anum pinandu aja lupa dilat kawin gak kan anum mau kaya aku kaya kaya menolak kaya 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 mencari kaya 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 yang cucu, yang anak nyaman marah di Sidin, maka orangnya tidak mau pulang ini cariakan yang gana, Sidin itu kalau anak badiripa kami itu diangkat namun dicariakan bini yang lama itu kan nyaman, ada gunanya kalau orang tidak ada tahan kaya jadi, ada yang anak anum aja, kaya 82 bini Sidin 31an berapa beda umur ditakuni, anak-anak baiklah, jangan mengorbuti ini anum aja disini orangnya penyembah yang jadi, sumpah yang pemandi beberapa sih, sumpah yang tahjud cucu ini mau lolo mengorbuti ini anum ikan tu, cuai disini fitnah aja aku didangkul, ini modoh disini, saya orang keluar mbak, ada pacar ngecucu, jadi mandi terus ah, sumpah yang bakal walah kaya pengorbuti bini aduh, aku mau bergiritikan lagi bergiritikannya, aku sama aku sih bergiritikan lagi, apa orang anum dikawinah, kalau orang anum tua sebeginya lagi nung tua, kalau bergiritikannya kasihan, untung kata lumpuh eh, tuha tuh si den diandu aja lalu bini anum eh, makanya dia lihat kalau orang mangalilu mangalilu tuh bebinian nah artinya kata kau lagi kalau lakihan tambahin ke aku raja hihihi untuk lihat orang mangalilu kayak itu eh, diandu aja si den setelah pulung dia raja di datangnya orang nanggah itu ada nomor 75 datang aksi orangnya make up kebal dia orang mendok sumpah yang sedih ini 2 jam berasih make up gincu tabah bener ya bener sambialok gincu mantap tang orangnya apa jauh hajat pian pulung raja minta sumpah hajat minta tolong ngapa mudahan pacar rulun ini datang pacaran umur rupian berapa 75 tahun cuma galang gue sampai kasihku untung udah bergalang di batis maka bergalang di batis itu jadi kekan-kan nah apa habar pacar rulun berpacaran kak rupian pacar rupian berapa umur 30 tahun itu supir waktu laki lelun dulu hidup wah ini nyak ada kawin unah ragu anda kawini ini jah3 bulan kada datang boleh ke kampung supaya datang anda kawini kadang jauh pun maaf pula apa jah pian umur 75 kawaj lagi jah kawaj lagi jah umur 75 biasa jorong umur 50 60 50 es pahit sudah 75 dikawakan ya guru dikawakan kenapa nafsu manusia karena nafsu manusia itu Allah ta'ala menjadikan manusia itu sesungguhnya manusia dijadikan Allah ta'ala itu kabat kabat ya kalang kabut di sugi di bapak bertambah sugi di bapak sube sugi makanya kalau manusia itu diberi Allah ta'ala dua jurang daripada jurang amas miscaya mencari jurang langkah tiga untuk menambah daripada serakahnya nafsu manusia takut ini aja orang-orang sugi kenak lagi sugi takut mana kenapa demi nafsu manusia ada bisa nafsu manusia itu dikumando melainkan baik ikhtiar kita itu mengumandunya kandakah wajib ikhtiar mengumandu duduklah basata orang yang soleh dan orang-orang yang awliya Allah itu aja nafsu kita menggolora bihan itu ini batak beleng terpat tuan guru dia sehasi dingin hati hujan kata juga kalau orang minum banyak rasa tarang dada sekaliannya orangnya hujan lalu ujar arwah guru jenny kalau seorang awliya Allah itu dielangi tamu si bin itu memasang panca indera nangka enam makanya arwah guru samman bilangnya orang magian bangunan aja bertahanlah di sini alhamdulillah di sini seorang awliya Allah menginarakan batinnya kepada hadirin itu kayak lampu sorot siapa nangkana lampu sorot itu tenang man nazara nazratan lan nazama ba'dahu abad dan abad itu kan hadis siapa nangkana mandang muha wali atau wali kaman nangkana lainnya la nazama badahu abadan abada basa kamus la nazama itu kada haus ujar arwah guru dibange la nazama badahu abadan abada ada memangu cahat ini selama lamanya tetap terkumandu dengan berkat wali Allah ta'ala tadi arwah habib obakar duduk duduk minum sama habib di jakarta terbaru habib usin banyak orang datang minum banyak cuci sendiri taruh disana cangkirnya batuntung apa hajat oh baik semua alfateha sama arwah kaya kambing kaya kambing tambahnya orang samarindah duduk minta banyu kaya kenapa hajat menangkap hajat itu orang itu penting berapa kemarin banyunya ya Allah ya Rahman ya Rahim ya si Anu bin Anu ada hajat Tuhan ya lontian nah kabul lakan dengan segara walhamdulillah rupiah ya Tuhan jangan lawat selanjutnya kenapa si di balik tak jeli Allah ta'ala on si din kenapa kebersihan hati si din lawat Tuhan kita ngapa pakai itu ya dulu mbak umur 70 hari minggu selawar handap pakuni cina yahudi orang islam umur 70 lari pagi cucu wajah mbak maka dalam usia kurang lebih 7 tahun beliau sudah mulai belajar di madrasah kampung keratun martapura selama 2 tahun kemudian menerusakan kadar russalam sampai sidin tamat dan tidak pernah sekolah di SD jadi sidin kadap pernah sekolah di SD sama ruha guru saman sekolah SD gak ada pernah guru saman dari salam gak ada pernah duduk mengajilon guru kaspul anwar sampai alim dianjur oleh guru kaspul anwar seh 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 merubi oleh guru saman orangnya alim luar biasa bujang ini orang orang menyebut bujang tak ada ilmu tersendiri jadi kita katakan menyalahkan kalau orang menyambati oh kenapa guru itu bubini banyak nang ada bubini itu ada dalil ini asik lontuhan silahkan nang bubini pun wajar makanya guru ini menurang bubini sikung wajar kalau bubini dua wajar wajar kalau bubini tiga hanya belajar kalau bubini empat tanda orang banjar lihat orang main jang buat empat minit lihat takannya aja nyalin tohut kuat nyalin tohut kuat peraya lalu kita kata oh kenapa guru anu bubini sudah kata yang bertiwasan itu ada cuma yang lihat kita adalah yang tak dengar tuan guru di diskotik tuan guru di klub atau tuan guru lari-lari pagi di jalan raya selor adab atau hiburan di diskotik kerja nah ada tuan guru hiburan kawin bini anu itu dimana arwah datu alijunaid itu murbi murusit oleh guru zaini dalam mimpi si den dimana majar kawin gampang aja kawin nah kawin si den bini anu si den meninggal umur 132 tuh dimana mana ada bini cuma orang bahari mambil berkat makanya aruh guru zaini orang mambil berkat kula di si den kari dambil mubazir tapi bini kadang hamuk waktu si den kawin yang terakhir bahari lompat pul jannah anak haji bawah kula di si den yang napa guru aku 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 pulang alhamdulillah siapa guru anak 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 si siapa guru berdatang anak ibu timah bini guru syukur karena guru mas dar nikah kan ya maaf alhamdulillah bila aku aku kawin ibu manabah guru orangnya ulun mendatang akan bunyi paling baik dalam dunia bunyi maut lalu itu mencita 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 manya yang ada yang ambil barakat aku mencita bahkan ini iya pang tanda aku ada bodoh laki dan gurih mampun si bin ada sanat waktu di karaton aku belajar guru saling bingin dan gurunya 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 sampai lawan saya dina khusin sampai saya nali sampai kepada rasulullah sanat mutasir babini banyak betul sanat gurulah bingin sembarangan waktu itu bagi lagu rupian bingin aja waktu itu ibu juga ada jabarnya tangguhan orang bingin saja ini sanat nya gurunya lagu rupiah oh boleh khusus kesan aku ini arwah habib saling bin jindan salah seorang awliya Allah ta'ala termasuk guru oleh guru zaini awliya Allah ta'ala ahli debat jindan ketujuh berdebat berdebat dengan katolik kerestan itu ditawang mangu biasa kadang-kadang di puncak lalu jindan berdebat lelah bubuhan Amerika kerestan datang di Amerika kerestan datang di Australia karena jindan berdebat bahasa inggris 10 bahasa lalu jindan bilang aku menang aku minta satu aja nah habib hadiahnya patung marian menggendong anak pasang di muka rumah kok menang dulahkan orang makanya di muka masjid istiqlal jakarta masjid istiqlal ada rumah menggendong bayi itu maria itu rumah orang kita menggendong gereja ada rumah almarhum datangan orang kerestan Tuhan habib kenapa patung marian itu Tuhan kami Tuhan nyaw lah iya habib udah jamur disitu udah jamur disitu siapa memberi duit kata bergarak udah jamur datang pulang bubuhan islam habib habib kenapa ada patung itu kada melasuk malekat di rumah terus tanya bini unda mati dicabut malakal maut disini bini unda mati dicabut malakal maut kenapa malekat kada masuk rumah enggak ada patung aja kurangnya ganjil habib saling bin jindan itu semuaan kitab di rumah sidin itu disini semua waktu aku bilang fitun arwah julak mumi ajaman paruzuki kitab itu dalam sini dia ragu kitab itu oleh anak sidin habib nova bini sidin paling terakhir ibu ipah itu orang kampung arab di manaduk tahun 81 aku bilang situl anak ibu ipah ujar sidin aku bini terakhir almarhum habib salim bin jindan aku bisi anak sholah udin bin salim bin jindan angkat wapi tiga aku bini terakhir di sidin aku empat anak tapi salaudin di jakarta almarhum habib salim bin jindan itu datu sidin mendirikan pasantran al-khairat di palu jadi seluruh pendidikan di solusi utara itu banyak dari al-khairat salah satu karamat salim bin jindan bilanya sidin berdebat orang ada kalau menjawab lagi jawab jawaban sidin lalu takut orang bian itu bila orang betah pun membantah lantian bian memberi jawaban karena pada serakan dalil ngkot orang kan menjawab lagi kan bisa dalil lagi kenapa jawabannya di atas itu betul menjawab jawabannya ada bantuan sama al-murhum guru ini membuka kitab selalu bad bad baca hikam taradu adang dulu jesudah menulis eh kayaknya kayaknya jesudah ada aja lalu datuk kalampayan juga kayaknya jadi semua orang wali Allah ada di panca indera kita mengikih di kitab kitabnya pulang bakulat malam do serok habis tidak ada dapat masalah sama roh guru saman mulia ujar guru singkotri akun saman ini masalah adanya kitab itu memambil nah ini kayaknya pakaian guru singkotri itu pakaian guru saman mulia pakaian oleh masliah umah guru zaini nah ini masalah ini sama kali kan kenapa kamu mandak tak kebuka anu jisik kayak datuk kalampayan datang bukakan si ini 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 ada bantuan ada arwah guru sarunia abdan bila mau tamar in u si din kada umpat lalu in u itu mandak di bangil dulu kumpulkan masalah kitab di kamar kitab ada masalah kitab bersorong ambil tak selalu ini salah satu daripada karamat orang yang mendapat barakat daripada Allah orang yang dikasihi Allah tamasuk guru kita bersama yaitu guru zaini ganika itu cara sikit tawatu orangnya dan waro mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyangan umur kita dalam berbuat ta'at dijadikan Allah ta'ala kita hambanya yang takwa dan dimasukkannya di dalam golongan hamba-hambanya yang takwa dikabulkan Allah ta'ala segala hajat sepurna segala hajat urusan dunia dan akhirat dan masuk surga ala hazin al-fatihah bismillah amin bismillah r-rahman r-rahim alhamdulillah rabbil alamin allahumma salli wa sallim mubarika ala sayyidina muhammad wa ala alih wa sahbiyah ma'in waqtubillah humma salamata walafiat alayna wa ala jami'al hadirin wal hadirat walajamil hadirin walabdika alhujat walhuzat wal suara musafirin tibarika wa bahrika wajawika minal muslimin pansurnal alamil kafirin yang mujibat sa'ilin wahtimlanan minka bihayirin ajma'in rabbana atina bidun ya hasan wafil akhirat hasan wakina azab an-nar wadihina jannata ma'al abrar ya rahmatika ya azizu ya ghofar ya halim ya terima kasih kami sampaikan kepada ayah al-mukar ayah haji yang telah menyampaikan usia azama cerama azama peringatan isra dan merah sekaligus pembacaan manakib awliya Allah al-ahli wa al-alamah arif billah sihtiyahi Muhammad ayah 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 Terima kasih.